Nama Persib Bandung saat ini memang sudah dikenal di daerah tanah Asia, bahkan sampai ke Eropa. Keberhasilan mendatangkan Michael Essien ke Bandung, sukses membuat nama Persib Bandung ikut terangkat dan semakin populer. Kala itu, para pendukung Persib Bandung semakin menjadi dengan menampilkan beberapa kreativitas yang dibuat setiap kali tim berjulukan Maung Bandung itu bermain di kandang. Hal itu pula yang membuat home base Persib Bandung, yaitu Stadion Glora Bandung Lautan Api, tidak pernah sepi penonton. Saat itu, selama berlaga di Liga 1 2017, Persib Bandung mencatatkan jumlah penonton terbanyak. Akan tetapi, walaupun Bobo tak tetap loyal mendukung Maung Bandung, setiap tahun jumlah rataan penonton Persib Bandung mengalami penurunan. Seperti dikutip dari Transfer Market, setiap tahun rata-rata jumlah penonton Persib Bandung turun hingga di angka 2.000 orang. Meski para pendukungnya dikenal sangat loyal, nyatanya hal tersebut dialami oleh tim sekelas Persib Bandung. Penyebab penurunnya jumlah penonton sendiri belum diketahui. Namun di masa lalu, Persib Bandung memang tim yang mempunyai tendensi tampil angin-anginan. Ambil contoh saja, pada Liga 1 2017, Persib Bandung yang digadang-gadang menjadi calon kuat justru malah mengakhiri kompetisi dengan berada di posisi ke-14. Hanya saat itu, rataan penonton Persib Bandung berada di angka 18.017 orang. Dari total penonton yang hadir adalah sebanyak 306.290 orang. Asal pun kembali naik, usai adanya pergantian pelatih pada tahun 2018. Sempat menjadi pemuja kelas Men Liga 1 2018, Persib Bandung justru harus terlempar di posisi ke-4 dan gagal tampil di ajang Asia. Saat itu, rataan penonton Persib Bandung ada di angka 16.017 penonton dari total 272.291 orang. Terakhir pada tahun 2019, Persib Bandung kembali tampil angin-anginan dan hanya menempati posisi ke-6 kelas Men Akhir Liga 1. Pada tahun tersebut, rataan penonton Persib Bandung berada di angka 14.985 penonton dari total 254.749 penonton. Hal tersebut tentunya menjadi catatan kurang baik bagi Persib Bandung, yang mana para pendukungnya justru sempat muncul sebagai supporter terbaik di ajang Piala Presiden 2018.